Intro Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen Kiki Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita dong huwah Battle Truck Devon Ayo langsung aja ke alurnya Setelah Seo Yan berpikir dengan hati-hati Dia hanya bisa mengutuk dalam hatinya Pada saat yang sama Batara tempat dia berada tiba-tiba bergetar Kemudian kegelapan di sekitarnya juga menghilang Sebaliknya yang ada hanyalah lautan kehampaan yang indah Semua lubang cacing di kehampaan Yun Timur telah diblokir Jadi agak sulit untuk masuk ke dalamnya Dan hanya beberapa lubang cacing kecil yang tersisa Kata Seo Yui Li sambil tersenyum pahit Saat ini beberapa batara telah tiba di bagian paling timur dari kehampaan Ming Utara Dan ini adalah pintu gerbang menuju ke tiadaan laut timur Tapi saluran lubang cacing telah diblokir Sehingga sulit bagi orang luar untuk masuk Namun dengan cara ini bagi orang-orang yang berada di dalam Juga sangat sulit keluar Sebelum mereka mengalahkan Taishu Jika situasi ini terus berlanjut Maka ketiadaan Yun Timur mungkin juga akan menjadi seperti laut barat Sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri Di bawah kepemimpinan Seo Yui Li Sesampainya di lubang cacing kecil Tepat ketika mereka tiba di sana Seo Yui Li tidak melihat lubang cacing apapun Bagaimana mungkin lubang cacing itu menghilang? Melihat pemandangan ini membuat Seo Yui Li sangat terkejut Jangan khawatir, apakah ada yang lain? Seo Yen segera mencoba menghiburnya Mendengar itu Seo Yui Li mengeluarkan peta bintang Karena dia hanya bisa mencari lubang cacing lainnya Kemudian beberapa batara segera bergerak maju dengan kecepatan penuh Dan mencari lubang cacing menuju ke tiadaan Yun Timur Setelah mencari lokasi tiga atau empat lubang cacing secara berurutan Seo Yui Li langsung tertegun Mengapa semuanya hilang? Jelas Seo Yui Li tidak dapat mempercayainya Karena secara logika Lubang cacing kecil di kehampaan Ming Utara seharusnya tidak hilang Kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi pada kehampaan Yun Timur Dan seseorang melakukannya dengan sengaja Untuk menghancurkan lubang cacing ini Sehingga orang-orang dari luar tidak masuk lagi Yui Li, bisakah kita membuat lubang cacing lagi? Seo Yui Li bertanya Membuat lubang cacing? Saya belum pernah mendengarnya Jadi saya juga tidak tahu melakukannya Kata Seo Yui Li sambil tersenyum Pai dan menggelengkan kepalanya Menurut itu, Seo Yui Li segera mencintikan lengan jubanya untuk membangunkan Goyan Karena dalam hal ini Keberadaan Goyan harus menjadi pilihan terbaik Untuk mengatasi masalah seperti ini Bunuh seribu pisau Saya sangat yakin Ini belum berakhir Goyan meraung dengan keras Tepat ketika Seo Yui Li mendengar ini Dia menamparnya dengan keras Kemudian dia langsung memukulnya beberapa kali Dan melemparkannya ke geladak Jangan memaksakan diri Anda terlalu jauh Kata Goyan dengan marah Namun tanpa menunggu Goyan pulih Sebuah tangan tiba-tiba menekan tubuhnya Dan sentuhan dingin ini Membuat Goyan tiba-tiba bergetar Mengapa mata besar ini begitu familiar? Seo Yui Li meraih Goyan Dan melihatnya dengan mata yang indah Namun Goyan sangat ketakutan Sehingga Goyan dengan cepat bersembunyi di balik Seo Yen Dan menatap Seo Yui Li dengan ngeri Keberadaan ini melampaui siklus hidup dan mati Dan ada banyak ketahanan di dunia bawah Mendengar apa yang Seo Yui Li katakan Sebuah bayangan terpantul di mata Goyan yang besar Seolah-olah ada kekuatan yang membuatnya ketakutan Dan kekuatan ini adalah kekuatan reinkarnasi Yang hanya bisa dikendalikan oleh Pluto Bunuh seribu pisau Ayo beritahu saya Jika ada yang ingin Anda katakan Karena saya sedikit tidak nyaman Kata Goyan dengan ketakutan Sekarang lubang cacing kecil di sini telah menghilang Apakah Anda punya cara untuk membuat lubang cacing? Seo Yen berkata perlahan Bagaimana cara membuat lubang cacing? Anda menganggap saya terlalu tinggi Kalaupun bisa Itu tidak dapat diselesaikan dengan waktu singkat Tapi bagaimana bisa lubang cacing itu menghilang? Setelah Goyan selesai berbicara Cahaya biru meledak dari mata anjing Kemudian dia langsung menindai ketiadaan di sekitarnya Tiba-tiba dia berhenti di lautan ketiadaan yang gelap dalam kehampaan Dimana awalnya tidak ada apa-apa Lubang cacing benar-benar muncul Bunuh seribu pisau sialan Bukankah lubang cacing ada di sini? Goyan mengutup dengan marah Namun ketika dia berbalik Goyan menemukan bahwa Seo Yueli selalu melihatnya Yang membuat tubuhnya gemetar Dan dia seketika berubah menjadi seukuran terlapak tangan Dan langsung bersembunyi di balik jubah lengan Seo Yueli Sambil mendesis jingin Seseorang telah membuat larangan buta di sini Dan saya telah membuka kuncinya Suara Goyan segera datang dari lengan jubah Seo Yueli Yang ketakutan Seo Yueli hanya tersenyum main-main Tapi saat ini puluhan ribu dewa abadi yang berada di baterah Di antara mereka pasti ada beberapa yang mahir dalam seni formasi pembatasan Dan mereka semua langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka Karena hanya mereka yang bisa mengerti seni formasi pembatasan Yang Goyan memiliki kekuatan magis yang luar biasa Karena untuk menembus batasan seperti itu Dia hanya melakukannya dengan satu pandangan Saya bahkan tidak menyadari larangan buta yang begitu mudah Meskipun saya menemukan beberapa petunjuk sebelumnya Tapi pembatasan ini mampu bersembunyi begitu dalam Jadi ini pasti pembatasan tingkat tinggi Meskipun saya menunggu untuk melihat pembatasan ini Tapi saya tidak dapat melakukannya Mungkin dibutuhkan 10 ribu dari kita untuk pergi bersama-sama Baru kita bisa mendoprak batasan ini Dan ini juga akan memakan waktu Apakah Anda melihat sosok aneh yang tampak seperti sasaran tadi Setelah cahaya biru menyapu dari mata itu Pembatasan itu langsung dilanggar Jadi sosok itu sungguh luar biasa Setelah menemukan lubang cacing Shoyan dan yang lainnya tidak ragu lagi Kemudian beberapa batera berubah menjadi pelangi panjang Dan tenggelam ke dalam lubang cacing Pada saat yang sama Shoyan dan yang lainnya memasuki kehampaan Yun Timur Dengan 50 ribu keabadian dewa dari dunia kuno Dewa Ibis Abadi Di sisi lain jauh di Laut Barat Awalnya tidak ada apa-apa Namun tiba-tiba terjadi distorsi yang kuat Dan di sekitar ini Kebetulan ada sekelompok besar prajurit Taisu yang mencari sesuatu Meskipun perjalanan ini tidak mudah Perbatasan ini telah ditutup Sehingga lebih mudah untuk datang dan pergi dengan bebas Dari dunia kuno dewa Ibis Abadi Pada saat ini Dalam ketiadaan yang memutarbalikan itu Tiba-tiba sebuah sosok ramping dan tinggi perlahan muncul Dan sosok ini mengenakan pakaian yang elegan Dengan aksesoris rambut yang indah dan anting kristal Ada pun ciri-ciri wajah wanita cantik itu Dia seperti ukiran batu kiyo yang diukir dari surga Saat sosok cantik itu mengambil langkah maju Di pergelangan kaki putih itu Dengan tali merah lonceng di atas berpunyi pelan Baiklah sekarang saya sudah masuk ke sensi Dan Anda tidak dapat melarikan diri lagi Sembilan, tidak Saya harus memanggil Anda Xio Yen atau Yang Mulia di sini Sosok cantik itu berkata dengan senyum nakal Yang muncul di wajah cantiknya Bahkan ada giluan di mata yang indah Mungkin jika Xio Yen melihat sosok ini Xio Yen mungkin akan sangat takut Sehingga dia akan melarikan diri lagi Hanya saja Xio Yen mungkin tidak memikirkan Nomor empat yang berasal dari dunia kuno Dua ipis abadi telah datang ke sensi sekarang Hei, apakah saya ketahuan setelah tiba? Sosok cantik itu mengangkat kepalanya Dan melihat lingkungan sekitar Ternyata dia sudah dikelilingi oleh prajurit Taishu Cepat tangkap orang ini Teriak salah satu prajurit Taishu dengan keras Ingin menangkap saya? Kedengarannya sangat menarik Kata sosok cantik itu Kemudian tangan giok ramping itu tiba-tiba terangkat Yang membuat para prajurit Taishu Tiba-tiba mulai tertawa terbak-bahak Kemudian mereka berpelukan tak terkendali Terlepas dari jenis kelamin mereka Dan mulai melepas pakaian mereka Sehingga dalam ketiadaan ini Sebuah pemandangan luar biasa terjadi Hei, ini menarik Tawa seperti lonceng perak menyebar Kemudian kaki teratanya mengetuk pelan Di bawah kekosongan Dan sosoknya langsung menghilang Pada saat yang sama Dalam ketiadaan laut timur di sebuah bintang Seorang cendral bernama Homio Yang berada di atas dewa Taishu Kekosongan turun ke dalamnya Dan pertempuran sengit sedang terjadi saat ini Namun prajurit Taishu menduduki bintang ini Dengan keunggulan jumlah mutlak Namun ada juga dewa abadi Yang duduk di atas bintang ini Dan dia masih menolak menyerah Untuk sementara waktu Ayo kita tangkap segerombolan semut ini Tanpa ampun Salah satu prajurit Taishu Yang telah mengelilingi bintang ini Berteriak dengan keras Dan mereka telah mengelilingi Semua prajurit sensi di pegunungan Semuanya Kita telah mencoba yang terbaik Untuk bertarung sampai mati di sini Namun dalam pertempuran ini Tidak ada penyesalan sama sekali Di dalam ngarai gunung yang beriwarnai Merah dengan darah Prajurit sensi yang terluka Tak terhitung jumlahnya Bahkan ada sebagian prajurit sensi yang berlumuran darah Meskipun pemimpin prajurit sensi mengenakan baju besi Tapi baju besi yang dikenakan pemimpin ini Compan camping Yang menunjukkan bahwa dia telah melalui pertempuran Yang tak terhitung jumlahnya Bahkan rambutnya menjadi mengerah setelah ternoda darah Pada saat ini Pemimpin itu melihat bayangan besar Yang menyelimuti pegunungan Hanya saja bayangan ini bukanlah awan yang mengambang Tapi prajurit taishu Yang tidak bisa dilihat secara sekilas Karena mereka mengenakan baju besi yang sama Namun di tempat yang gelap Dan penuh sesak nafas di ngarai Bahkan prajurit sensi yang terluka parah Mereka masih berdiri dengan susah payah Untuk menghadapi pertempuran terakhir mereka Oke deh kakak Sampai disini dulu cerita kali ini Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin Semoga kakak semua selalu berlansi Dan dilancarkan bejakinya Amin